Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun Haturnuhun udah klik video ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel youtube aku ketemu lagi dengan aku, Cika adakah teman-teman disini yang udah pernah dengar atau tau tentang The Affair of Poison? di kesempatan kali ini, aku mau mengangkat sebuah cerita tentang kisah seorang wanita yang demi obsesinya dia tega menghabisi puluhan nyawa dengan racun silahkan disimak Marie-Madeleine Marguerite Dobre adalah seorang wanita berkebangsaan Perancis yang lahir di Paris pada tanggal 22 Juni pada tahun 1630 ayahnya bernama Antoine Drux Dobre ayahnya ini merupakan seorang pejabat tinggi dan orang yang sangat berpengaruh di Perancis ibunya bernama Marie Ollier beliau juga ini termasuk orang yang berpengaruh ya di Perancis jadi Marie-Madeleine Marguerite Dobre ini lahir di lingkungan keluarga bangsawan Marie ini merupakan anak kesayangan dari ayahnya dia ini anak pertama dari lima bersaudara setelah dia tumbuh dewasa Marie ini menjadi seorang gadis dengan penampilan yang cantik tubuhnya mungil dan menarik karena peraturan di Perancis saat itu menetapkan seorang wanita ini gak bisa mewarisi harta warisan dari ayahnya maka untuk mempertahankan kebangsawanannya dan untuk mempertahankan kekayaannya agar hidupnya tetap kaya Marie ini harus menikah dengan seorang bangsawan yang kaya raya juga pria yang dinikahinya harus berasal dari kelas bangsawan yang sama jadi se-level lah ya tahun 1651 di usianya yang ke-21 tahun ayahnya ini menikahkan Marie dengan seorang pria yang berasal dari keluarga yang sangat-sangat-sangat kaya banget pokoknya namanya Antoine Goblin bangsawan Debrin Villiers dan keluarganya merupakan pengusaha permadani Antoine Goblin Debrin Villiers ini merupakan seorang perwira tentara yang bertugas di resimen Normandia setelah Marie menikah dengan Antoine inilah status Marie berubah menjadi Madame Debrin Villiers dia menjadi seorang madame yang sangat kaya raya hartanya itu dia dapetin dari mas kawin yang diberikan sama ayahnya juga harta yang dia dapat dari suaminya termasuk juga harta yang diberikan oleh keluarga suaminya nah di kalangan bangsawan sebagian pernikahan itu udah diatur hal itu tuh udah pasti terutama untuk keluarga kerajaan ada bagusnya jadi mereka mempertahankan kebangsawanan dan kekayaan tapi sisi jeleknya adalah pernikahan berjalan dengan kurangnya keharmonisan antara suami dan istri karena pernikahan itu terjadi bukan atas dasar cinta kalau di era sekarang urusan perceraian di pengadilan Perancis itu udah biasa udah umum terjadi bukan hal yang mengejutkan atau memalukan seperti di zaman sekarang tapi lain halnya pada kasus bangsawan era dulu ya dulu perceraian itu dianggap sebuah kesalahan yang amat fatal jadi aib gitu nah kembali lagi ke Mary dari pernikahannya dengan Goblin Mary dikaruniai tiga orang anak dua perempuan dan satu anak laki-laki tahun 1659 Antoine mengenalkan seorang temannya yang bernama Gaudin de Senkoa ini namanya Perancis jadi aku kan lidahnya Sunda ya jadi punten pisang kalau misalnya aku salah ngelafalin nama-nama yang ada di sini nanti Gaudin de Senkoa ini adalah seorang perwira yang tampan banget makanya Mary itu ternyata pada pertemuan pertama Mary dengan Gaudin ini Mary itu langsung jatuh hati lama-lama perkenalan mereka itu semakin dekat ternyata cinta Mary gak bertepuk sebelah tangan Gaudin pun ternyata menyukai Mary lama-lama karena semakin dekatnya mereka berdua ini menjadi sepasang kekasih lah dan dari situlah Mary mulai berselingkuh dengan Gaudin ayahnya Mary yang tahu dengan berita ini dengan perselingkuhan Mary itu merasa kaget dan marah banget sama Mary masalahnya kalau sampai skandal perselingkuhan ini ketahuan sama publik itu tuh bisa merusak reputasi ayahnya Mary di masyarakat Perancis ayahnya ini lebih murka lagi saat tahu kalau Mary sedang dalam proses cerai dengan suaminya Antoine tahu kan kalau perceraian itu merupakan suatu kesalahan besar di kalangan aristokrat Perancis karena ayahnya ini merupakan seorang yang terpandang di Perancis jadi dia mengajukan petisi untuk menghukum dan memenjarakan Gaudin ayah Mary ini berharap dengan di penjaranya Gaudin bisa menghentikan perselingkuhan Mary dan skandal memalukan ini pun berakhir nah selama di penjara Gaudin ini bertemu dengan seseorang yang bernama Eksili yang asalnya ini dari Italia Eksili adalah seorang ahli pembuat racun yang terkenal banget nah dari Eksili ini Gaudin belajar cara membuat racun setelah bebas dari penjara Gaudin menikah dan mempunyai anak namun cinta sejati ternyata gak pernah pudar Gaudin yang bertemu kembali dengan Mary melanjutkan lagi hubungan perselingkuhan dengan Mary padahal dia udah nikah dan punya anak juga ya pada waktu yang sama Gaudin memulai usaha di bidang bahan-bahan kimia sampai akhirnya dia tuh punya izin untuk membuat racun Gaudin ini kan ahli dalam membuat racun ternyata Mary ini jadi tertarik sampai-sampai dia pun ikut mempelajari segala hal tentang racun kemudian Gaudin bersekongkol dengan Mary untuk membalas dendam ke ayahnya Mary mereka berdua ini merencanakan cara menghabisi nyawa drugs dengan racun sebelum meracuni ayahnya mereka berdua ini melakukan uji coba racun yang dibuat Gaudin informasinya mereka ini dibantu dengan seorang ahli kimia di bidang farmasi yang bernama Christopher Glasser racun-racun itu di uji cobakannya dengan cara diberikan kepada orang-orang miskin yang dibantu selain itu racunnya juga diberikan ke pasien-pasien di rumah sakit pada zaman itu merupakan hal yang biasa dan umum bagi kaum bangsawan Perancis untuk menjadi darmawan dan melakukan hal amal yaitu yang salah satunya adalah sering mengunjungi rumah sakit untuk membantu merawat orang yang sakit nah dalam kesempatan itu juga lah Mary ini beraksi untuk melakukan uji coba racun yang dibuat sama Gaudin ke pasien-pasien entah udah berapa banyak jenis racun yang udah di uji cobakan ya tapi diperkirakan ada sekitar lebih dari 50 orang yang menjadi korban informasinya dia pernah juga coba untuk memberikan racun dengan jenis racun Tovana yang dipelajari Gaudin dari eksili waktu dia di penjara Bastil setelah beberapa kali uji coba akhirnya mereka menemukan jenis racun yang kalau korbannya ini tewas racun itu tuh gak kedeteksi di jenazahnya dengan persiapan yang matang Mary dan Gaudin ini menjalankan rencananya untuk meracuni ayah Mary tahun 1666 Mary ini mulai meracuni ayahnya secara bertahap dia merekrut seorang pria yang bernama Gaskon untuk melayani kebutuhan ayahnya di rumahnya jadi merupakan hal yang biasa kalau di rumah bangsawan misalnya ada orang tua atau lansia itu dia untuk memenuhi kebutuhannya itu ada yang membantu gitu yang melayani nah makanan dan minuman untuk ayahnya Mary ini ternyata udah dikasih racun sama Gaskon ya ya racunnya itu dari Mary tadi beberapa hari sebelum ayahnya meninggal ayahnya Mary ini ngajak Mary dan anak-anaknya untuk tinggal bersama dan saat tinggal bersama inilah Mary memberikan dosis racun yang lebih banyak untuk ayahnya karena itulah ayahnya pun meninggal dunia pada tanggal 10 September tahun 1666 tepat di depan Mary ya Allah jahat pisahnya si Mary ya Allah gak ada yang menduga bahwa penyebab kematian ayahnya ini karena racun soalnya dari hasil otopsi ini enggak didapat kandungan racun di jasad ayahnya jadi hasil otopsi pun menyimpulkan bahwa ayahnya Mary ini meninggal akibat hal yang wajar setelah kematian ayahnya Mary ternyata itu tuh gak membuat Gaudin dan Mary ini berpuas diri Gaudin malah merencanakan untuk bertindak yang lebih kejam lagi gak hanya menghabisi nyawa ayahnya Mary dia juga berniat untuk menghabisi nyawa saudari Mary yang bernama Teresa Dobre dan juga dua saudara laki-lakinya Mary yang bernama Antoine Dobre dan Francois Dobre menurutnya dengan kematian semua anggota keluarganya Mary Gaudin dan Mary akan memiliki seluruh harta kekayaan yang dimiliki keluarga Dobre Mary lah yang akan menjadi satu-satunya pewaris di saat yang sama kondisi keuangan Gaudin ini pun mulai mengkhawatirkan keuangannya pun makin menipis maka dia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai usahanya dalam memproduksi racun itulah sebabnya dia ini makin tamak loh sama uang nah si Mary ini tuh dengan bodohnya mau aja nurutin kemauan Gaudin ya udah bucin banget dia sama Gaudin untuk mewujudkan perbuatan kejamnya Mary ini tinggal satu rumah sama saudara-saudaranya namun karena hubungan mereka ini gak terlalu dekat jadi Mary kesulitan untuk meracuni saudara-saudaranya jadi dia tuh gak bisa ngelakuin metode yang sama seperti yang ia lakukan ke ayahnya akhirnya ia memutuskan untuk merekrut seseorang yang akan menjadi pelayan rumah tangga bernama Jeanne Hamlin atau nama lainnya itu La Chao Si La Chao Si ini dipekerjakan untuk membantu perbuatan kejam mereka dia akan melayani kebutuhan kedua saudara laki-lakinya Mary sebenarnya Antoin Dobri ini udah curiga kalau dia itu diracuni waktu dia ini lagi minum tapi kok rasa air minumnya tuh rasa logam nah saat itu misi La Chao Si ini gagal lah ya tapi gak lama kemudian tepatnya pada saat pascah setelah makan pie Antoin ini sakit dan gak pernah sembuh lagi ia pun meninggal pada tanggal 17 Juni tahun 1670 kemudian saudaranya yang bernama Francois Dobri juga meninggal karena racun gak lama setelah kematiannya Antoin Francois meninggal pada bulan September di tahun yang sama sebenarnya hasil autopsi dari kedua jenazah saudara laki-lakinya ini udah menampakkan hal yang mencurigakan karena usus mereka ini warnanya tuh aneh tapi dari hasil autopsinya disimpulkan bahwa mereka berdua meninggal karena penyakit yang ganas tapi banyak juga loh orang-orang yang gak percaya kalau mereka meninggal dengan wajar mereka mencurigai dengan kematian keluarga Dobri karena mereka meninggal dalam jarak yang dekat dan dalam keadaan yang sama yaitu meninggal secara mendadak tapi mereka semua ini gak ada yang mencurigai La Chao Si ya La Chao Si ini sebenarnya adalah orang yang sangat disayang sama pamannya Mary sampai-sampai di akhir hayatnya pamannya Mary ini mewariskan sejumlah uang untuk La Chao Si jahat banget kan dia ini ini tuh yang namanya air susu dibalas dengan air tuba sumpah yang jahat banget dia udah dibaikin eh dia malah ngeracunin pada tahun 1672 sebelum sempat meracuni Teresa Dobri yaitu saudarinya Mary Gaudin ini ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya karena Gaudin ini tinggal seorang diri jadi polisi menyelidiki sebab kematiannya hasil penyelidikan menyebutkan dugaan kematiannya akibat kematian yang wajar namun sampai saat ini masih menjadi misteri apa sebab persisnya kematian Gaudin ada yang berpendapat kemungkinan penyebab kematian Gaudin ini karena Gaudin mungkin kena zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuhnya dari racun yang dia buat sendiri nah setelah kematiannya polisi menggeledah rumahnya Gaudin dan mereka menemukan sebuah kotak yang isinya adalah catatan-catatan penting ada catatan ramuan racun yang udah dia buat terus ada juga catatan racun-racun yang dia buat ini dia uji cobakan ke siapa aja nah inilah yang akhirnya mengungkap bahwa adanya tindakan kejahatan dengan menguji cobakan racun ke pasien-pasien di rumah sakit dalam catatan itu juga tertulis dengan sangat jelas dan rinci apa yang mereka lakukan terhadap ayah dan saudara-saudaranya Mary dari isi catatan itulah yang akhirnya mengungkapkan penghabisan nyawa yang melibatkan Mary dan La Chao Si detail lengkap kejahatan yang sudah dilakukan Mary ini tertulis jelas banget di dalam catatan yang dibuat sama Gaudin akhirnya polisi pun memburu mereka berdua ya Mary dan La Chao Si yang pertama tertangkap adalah La Chao Si saat diinterogasi ia mengakui kejahatannya sekaligus mengakui keterlibatan Mary kemudian La Chao Si ini dieksekusi pada tanggal 24 Maret 1673 nah berita tentang terbongkarnya catatan-catatan Gaudin ini sampai juga ketelinganya Mary akhirnya karena mendengar berita itu Mary takut ditangkap dia pun kabur dia pun melarikan diri dari kejaran polisi nah selama pelariannya ini Mary selalu dibantu sama saudarinya yang bernama Teresa Teresa terus mensupport Mary dengan mengirimkan sejumlah uang kepada Mary hingga akhirnya di tahun 1676 Teresa meninggal sejak Teresa meninggal Mary pun jadi kekurangan uang untuk bertahan hidup kurang baik apa coba Teresa sama Mary kok tega banget gitu Mary punya niat untuk ngeracunin Teresa ya untuk menghindari kejaran polisi Mary tuh terus-terusan kabur berpindah-pindah tempat tinggal dan itu dia lakukan selama beberapa tahun diketahui bahwa Mary ini sempat kabur ke Inggris terus kemudian ke Jerman dan terakhir dia bersembunyi di sebuah biara di Leite, Belgia Mary ini ketangkap berkat agen polisi yang menyamar jadi pendeta akhirnya Mary pun dibawa ke Paris terus dia dipenjara di Paris selama dipenjara dia sempat beberapa kali mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri tapi gak pernah berhasil lalu kemudian tanggal 17 Juli tahun 1676 dia dihukum dengan dipaksa meminum 16 liter air kemudian dipenggal dan tubuhnya dibakar sejak terbongkarnya kasus racun ini di Perancis ini gempar banget sama kejadian ini karena ternyata ditemukan juga dalam catatan Gaudin bahwa Gaudin ini sempat menjual racun yang dia buat jadi racun-racun itu beredar bebas di masyarakat Perancis terutama di kalangan bangsawan atau yang berduit karena harga racun itu tuh mahal jadi pasti yang beli racun itu adalah orang-orang yang punya uang lebih yaitu ya kalangan bangsawan itu karena itulah membuat orang-orang di kalangan bangsawan dan termasuk juga Raja Louis ke-14 mereka ini sangat khawatir jangan-jangan mereka juga udah diracuni saking khawatirnya sampai-sampai Raja Louis ke-14 ini selalu meminta pelayannya untuk mencicipi terlebih dahulu makanan atau minuman yang akan dia makan karena dia takut ada racun di dalam makanannya di saat yang bersamaan ada juga ditemukan kejadian banyak orang yang meninggal secara misterius hingga akhirnya untuk mengatasi masalah ini Raja Louis ke-14 memerintahkan untuk menangkap dan menghukum siapa saja yang terlibat dalam hal racun meracuni ini ternyata ada banyak banget loh yang terlibat dalam kejahatan ini ditemukan ada ratusan orang tertangkap dan mereka-mereka ini dijatuhi hukuman hukumannya itu ada yang dieksekusi ada yang diasingkan dan ada juga yang dipenjara seumur hidupnya itulah kisah seorang Madame de Brinvilliers dari Perancis kisah kejahatan Mary yang merupakan seorang wanita bangsawan menjadi sebuah kisah yang paling sensasional banget hingga saat ini di Perancis kisah ini terkenal banget di Perancis dengan sebutan The Affair of Poison sebuah skandal pembunuhan terbesar di Perancis ini kemudian menjadi sebuah inspirasi untuk para penulis untuk membuat cerita fiksi puisi maupun lagu aku tambahkan beberapa informasi dari kisah ini ya saking bucinnya Mary sama Gaudin dia ini dengan teganya menghabisi nyawa keluarganya hal itu dia lakukan demi apa? demi mendapatkan harta warisan dia pernah janji ke Gaudin kalau dia akan kasih uangnya untuk Gaudin untuk melunasi semua hutang-hutang Gaudin terus diantara catatan Gaudin juga ditemukan bahwa sebenarnya Mary pernah mencoba meracuni suaminya dan salah satu anak perempuannya tapi hal itu tuh gak berhasil ini tuh menurut aku bener-bener sakit banget ya jiwanya kok ada gitu dengan teganya seorang ibu mau menghabisi nyawa anaknya sendiri tapi mengenai catatan yang satu ini Mary tuh menyangkal menurut Mary itu tuh sebuah catatan yang palsu dia tuh gak buat catatan itu dan dia pun gak pernah melakukan hal itu tapi gak tau ya bener apa enggaknya cuman kalau emang bener ya dia ada masalah dengan jiwanya ya terus selanjutnya pada hari eksekusinya semua kalangan bangsawan Perancis berkumpul di luar untuk menyaksikan Mary saat dia melintas menuju tempat eksekusinya saat itu Mary menggunakan dres panjang warna putih ada yang mengatakan bahwa dalam perjalanannya menuju ke tempat eksekusi Mary sempat berhenti dulu di Notre Dame di sana di lehernya nih dijerat tali terus orang lain nuntun seperti menuntun anjing di sana dia harus memohon pengampunan setelah itu mereka membawa Mary ke tempat eksekusi sekarang tempat itu dikenal dengan Hotel de Ville ini tuh adalah gedung administrasi pemerintahan kota Paris sebelum eksekusi ini rambut Mary sempat dipotong pendek dulu lalu sebelum eksekusi Mary sempat mengatakan kepada pendeta saat ia dalam pengakuan dosa dia bilang bahwa dia mengalami pelecehan saat dia berusia 7 tahun pelecehan itu dilakukan oleh anggota keluarganya tapi dia nih gak bilang siapa yang udah berbuat begitu ke Mary tapi banyak orang berpendapat bahwa yang melakukan itu adalah ayahnya sendiri selain itu kemungkinan dia juga disalahgunakan oleh saudara laki-lakinya terus kemungkinan pengakuan Mary itu benar ada sebab dari ayahnya yang terlalu mengontrol hidupnya Mary Mary ini gak mendapatkan rasa nyaman dari keluarganya jadi waktu dia ketemu sama Gaudin Gaudin ini bisa kasih kenyamanan yang dia mau dan selain itu yang membuat Mary menjadi jahat bisa jadi akibat trauma yang dia dapatkan saat mengalami kejadian-kejadian mengerikan di masa lalunya semoga informasi ini bermanfaat kita ambil baiknya dan untuk hal buruknya kita jadikan pelajaran bersama untuk kita bisa hidup lebih baik lagi ya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai lebih dan kurangnya aku mohon maaf kalau ada yang keliru tolong dikoreksi ya teman-teman teman-teman boleh banget kirim ide atau saran ke DM Instagram aku atiaermarita jangan lupa di follow jangan lupa klik like klik subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru haturnuhun stay safe tetap sehat dan jangan lupa bahagia sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye